Pemirsa setelah menangkap model Vitalia Sesha dalam kasus narkoba, polisi kini mengejar pelaku penyuplai narkoba. Sebelumnya Vitalia dan kekasihnya ditangkap saat bertransaksi narkoba dengan seorang pria di lobby apartemen di Pademangan, Jakarta Utara. Model Vitalia Sesha dan kekasihnya dihadirkan saat polisi merilis kasus narkoba di Mapolres Metro, Jakarta Barat. Vitalia Sesha ditangkap bersama kekasihnya A saat bertransaksi narkoba dengan RH di lobby apartemen Mansion Kemayoran di Pademangan, Jakarta Utara. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 10 butir pil ekstasi dan 30 butir happy five. Polisi kemudian mengembangkan kasus dan menggeledah apartemen yang ditinggali Vitalia dan kekasihnya selama 7 bulan terakhir. Dari dalam apartemen, polisi kembali menyita 0,63 gram sabu dan 4 butir happy five, serta seperangkat alat isap sabu. Dari tes urin, Vitalia dan kekasihnya terbukti positif mengkonsumsi amfetamin, metafetamin, dan benzo. Setelah menangkap Vitalia, polisi kini mendalam identitas pemasok narkoba. Mereka memang tinggal bersama sudah sekitar 7 bulan yang lalu dan menyewa apartemen tersebut. Sekarang yang bersangkutan tiga-tiganya sudah kita bawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk kita lakukan pengembangan. Kita akan mengembangkan dari mana saja barang bukti ini, barang haram ini dapat, ini masih dikembangkan oleh Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Kasus narkoba yang menjerat Vitalia Sesha bukan kali ini saja. Lima tahun lalu, Vitalia juga diamankan polisi di sebuah hotel berbintang di Ancol, Jakarta Utara. Dengan barang bukti ekstasi, ganja, dan puluhan pil happy five. Dari Jakarta, Tim Liputan Enyus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.